Intro Ya Uwirsa terima kasih dan masih setia bersama kami untuk menyaksikan jalannya debat kedua Pilkara Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah Dan di sesi kali ini sesuai dengan janji saya Jika sebelumnya suasana sudah menghangat, kali ini kita akan memanaskan debat Tapi dari sisi yang positif, karena di segmen kali ini kita akan memperlakukan hal yang berbeda Dimana masing-masing pasangan calon akan bertanya dengan satu pasangan calon yang lainnya Saya simulasikan, misalnya paslon A bertanya kepada paslon B dengan durasi pertanyaan 30 detik Paslon B menjawab pertanyaan dari paslon A dengan durasi 90 detik Kemudian ditanggapi oleh paslon A 60 detik Dan kemudian terakhir ditanggapi oleh paslon B selama 60 detik Jika sebelumnya kita mulai dari nomor urut 2, sekarang kita mulai dari pasangan calon nomor urut 3 Silakan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4, waktu Anda 30 detik dari sekarang Terima kasih Hal yang terjadi di Morawali sekarang ini tingginya pertumbuhan di bidang pertambangan Sehingga hampir semua angkatan kerja di Morawali ingin bekerja di sana Tetapi daya tampung-tambang sangat terbatas Sehingga tidak semua orang tampung Bagaimana kiat saudara kalau Anda terpilih menjadi upati untuk mengatasi masalah ini Baik, silakan dijawab waktu Anda 90 detik Ya, makasih Nomor paslon 3 Pertanyaannya sebenarnya tadi tidak jelas Ya, artinya apa? Melihat daripada investasi yang banyak masuk di wilayah ini Tentunya itu akan menyerap tenaga kerja Ya Sebenarnya pemerintah sebelum turun, sebelum menghadirkan investasi di wilayah ini Sudah harus mempersiapkan diri Ya, sudah harus mempersiapkan tenaga kerja yang terampil Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini Bahkan banyak masyarakat kita yang ingin bekerja di perusahaan Itu tidak bisa mereka masuk karena apa? Karena kemampuan setelah tenaga tidak terampil mereka Tidak pernah diberikan peminahan oleh pemerintah Seharusnya dilakukan Kedepan kalau kita menjadi bupati Tentunya ini akan kita bicarakan, komunikasikan Dengan para investasi yang ada di wilayah ini Tenaga yang mana yang keberan butuhkan Sehingga kita bisa memberikan pendidikan Memberikan pelayanan kepada mereka Melalui BLK Sehingga bisa menciptakan tenaga kerja terampil Saya kira seperti itu Baik, masih ada sisa 19 detik Kemudian Saya lihat kalau persoalan tentang tenaga kerja hari ini Tentunya kami nomor 4 Apabila dipilih Asing harus diantisipasi Prioritas untuk masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Murwali Baik, waktu habis Silahkan ditanggapi Paslon 3, waktu Anda 1 menit Sehubungan dengan tenaga kerja lokal Sebenarnya pemerintah sekarang sudah ada usaha-usaha Diberikannya Politeknik Dan pelatihan Tetapi Belum maksimal Sehingga Kedepannya Bila kami terpilih Kami akan Melatih mereka melalui BLK Bekerja sama dengan Personalia dari Perusahaan Malah kami inginkan Mereka yang akan melatih tenaga kerja Sehingga Keluaran dari BLK Persis sama yang dibutuhkan oleh Perusahaan yang bersangkutan Demikian pula dengan Bursa kerja Kami akan membuka Bursa kerja Sehingga Pencari kerja Tidak langsung ke fabrik Tapi Datang saja di Bursa kerja Sana dia akan melihat Keterampilan dan Kompetensinya Sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan Demikian Baik Waktu habis Silahkan terakhir ditanggapi oleh Paslon nomor 4 Waktu anda Satu menit Ya saya kira Politeknik itu Satu langkah maju Memberikan pendidikan Kepada masyarakat kita Itu adalah sebuah Proses pendidikan Bukan melihat Tenaga kerja yang Setiap sehari ini Yang tidak terampil Ini yang harus Ditangani Ya Nah kalau tidak ditangani Bagaimana dengan Mereka punya kemampuan saat ini Itu pakisnya Terjadi pengangguran Nah bagaimana Pola pemerintah ke depan Kalau tidak diberikan Pembinaan kepada mereka Pelatihan kepada mereka Supaya menjadi Tenaga yang terampil Ini yang terpenting Kalau proses pendidikan Di Politeknik Saya kira itu program nasional Tapi banyak Masih banyak Tenaga kerja kita hari ini Barangkali ada lulusan SMA Lulusan SMP Ini yang perlu ditangani Ya tentunya bisa saja Misalkan kalau terjadi Sebuah Sebuah pak Kerjasama dengan pihak perusahaan Mereka melalui sentifikat Mereka bisa dikerjakan Di perusahaan Terima kasih Ya baik Waktu habis Terima kasih Dan selanjutnya Paslon nomor urut 4 Akan bertanya Kepada paslon nomor urut 5 Waktu anda 30 detik Dipersilakan Makasih Mohon tenang Mohon tenang Silakan Makasih Sekarang Permasalahan utama Pembangunan Meruali ini Karena bapak saya tahu persis Bahwa dari birokrasi Yang selalu mengandalkan Dari birokrasi Perusahaan apa yang betul-betul urgen Dan bagaimana Strategi penanganannya Ya Apa persoalan yang paling urgen Di dalam Pemerintahan yang saat ini Dalam pelayani rakyat Terima kasih Ya waktu habis Silakan ditanggapi Dijawab Waktu anda 90 detik Dipersilakan Ya terima kasih Jadi kami Berikan jawaban Terhadap Kondisi Keadaan Pembangunan Pada saat ini Di Kabupaten Morowali Jadi Kabupaten Morowali Saat ini Perlu Melakukan Beberapa upaya Pertama perencanaan Harus dimantapkan Kemudian Pelaksanaan Harus benar-benar Sesuai Kebutuhan Dan sesuai Desain Menjadi acuan Kerja kita Bagi kontraktor Atau SKPD Kemudian Pengawasan Internal Itu belum Terlalu maksimal Dilaksanakan Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Adanya Kebocoran Dan Pemerosan Terhadap Dana Atau Keuangan Daerah Itu Barangkali Terima kasih Baik Waktu Anda Masih tersisa Silahkan Ditambahkan Yang perlu Di sini adalah Adanya Reformasi Birokrasi Yaitu Membuat Anjab Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Berdasarkan Profesionalisasi Dan Kompetensi Jadi kita Menempatkan Pegawai Itu Tepat Pada Tempatnya Sesuai dengan Kompetensinya Sehingga Ini akan Membuat Masalah Pembangunan Di Morawali Akan Semakin Bisa Dilihat Bahwa Bagaimanapun Juga Dengan Menempatkan Pegawai Yang Tepat Pada Tempatnya Akan Memberikan Pengaruh Yang Lebih Bagus Pembangunan Morawali Kedepan Yang Lebih Baik Ya Waktu Habis Silahkan Ditanggapi Waktu Anda Satu Menit Ya Memang Apa Yang Dikatakan Tadi Itu Bagian Daripada Sebuah Proses Ya Tapi Perlu Dipahami Tata Kelola Pemerintahan Saat Ini Itu Yang Menjadi Gendala Sehingga Mandeknya Perekonomian Yang Ada Ya Saya Kira Satu Mata Rantai Yang Tidak Bisa Putus Mulai Dari Sebuah Perencanaan Sampai Hilir Dari Pembangunan Itu Sendiri Dan Dampanya Secara Positif Terhadap Ekonomi Rakyat Itu Yang Paling Harus Kita Tangani Yang Kedua Dengan Pembangunan Yang Kita Lihat Hari Ini Ketimpangan Yang Terjadi Gimana Wilayah Masyarakat Pulau-pulau Merasa Pesisir Itu Belum Mendapatkan Sebuah Sentuhan Oleh Pemerintah Ya Itu Termasuk Dimarginalkan Menyangkut Masalah Transmigrasi Yang Ada Saat Ini Di Wilayah Wosu Dan Sampai Hari ini Mereka Belum Mendapatkan Haknya Ini Yang Harus Diselesaikan Oleh Pemerintah Kedepan Ya Itu Wajib Karena Ini Persoalan Kalau Ini Masalah Maka Wajib Habis Terima Kasih Paslon Nomor Urut 4 Silahkan Ditanggapi Waktu Ada Satu Menit Silahkan Jadi Tata Kelola Pemerintahan Saat Ini Memang Perlu Dicermati Sesungguh Sebenarnya Sebenar Benarnya Dan Sedalam Dalam Karena Memang Salah Satu Unsur Yang Mengkondisikan Sampai Kondisi Masyarakat Merwali Saat Ini Utamanya Mengenai Perputaran Keuangan Daerah Yang Menurut Ukuran Kita Tidak Terlalu Baik Ini Hanya Karena Diakibatkan Oleh Adanya Pelayanan Adanya Penanganan Penanganan Beberapa Urusan Yang Ditangani Oleh Orang Yang Bukan Ahlinya Nah Itu Sehingga Perlu Dilakukan Perbaikan Perbaikan Kemudian Dalam Arti Penataan Penempatan Pegawai Sesuai Basic Sesuai Pengalaman Dan Sesuai Spesifikasi Pendidikannya Terima kasih Waktu Waktu Anda Masih Ada Kami Tambahkan Bahwa Sebenarnya Masalah Masalahnya Disini Adalah Komitmen Yang Sungguh-sungguh Dari Pemerintahan Itu Untuk Mengurangi Waktu Habis Terima Kasih Dan Selanjutnya Paslon Nomor Urut 5 Akan Bertanya Kepada Paslon Nomor Urut 1 Waktu Anda Bertanya 30 Detik Silahkan Ya Dengan Adanya Pemerintahan Akutansi Pemerintahan Kita Saat Ini Yang Tadinya Kas Basis Menjadi Actual Basis Yang Saya Mau Tanyakan Bagaimana Sikap Bapak Anda Terpilih Sebagai Bupati Untuk Mengatasi Atau Untuk Membuat Satu Penetapan Anggaran Tidak Menimbulkan Hutang Di 31 Desember Tahun Yang Persangkutan Makasih Terima Kasih Baik Waktu Anda Menjawab 90 Detik Silahkan Terima Kasih Jadi Apa Yang Di Pertanyakan Tadi Memang Ini Adalah Kondisi Keuangan Daerah Kita Tentunya Ini Adalah Bagian Tanggung Jawab Kita Bersama Siapapun Yang Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakupati Kedepan Ini Adalah Hal Yang Cukup Serius Kita Perhatikan Olehnya Itu Dalam Rangka Mengantisipasi Hal Yang Sama Untuk Tidak Terjadi Kedepan Maka Tentunya Kita Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kita Mengaju Pada Aturan Yang Sudah Ditetapkan Kita Tidak Boleh Lagi Menyusun Sebuah Perencanaan Anggaran Yang Tidak Jelas Sumber Anggarannya Karena Selama Ini Salah Satu Penyiap Sehingga Terjadinya Defisit Yang Kita Alami Ini Adalah Sebuah Estimasi Pendapatan Yang Kemudian Tidak Diikuti Dengan Sebuah Upaya Untuk Mendapatkan Dari Target Tersebut Sehingga Pada Saat Proses Penyusunan Anggaran Kita Sudah Melakukan Belanja Sudah Membelanjakan Kemudian Pada Proses Penagihan Itu Tidak Dicapai Sehingga Terjadilah Defisit Yang Terjadi Pada Hari Ini Sehingga Kedepan Insya Allah Kalau Pasangan Taslim Terpilih Maka Ini Tentunya Akan Menjadi Perhatian Kami Yang Serius Dalam Arti Bahwa Kita Akan Tetap Mengacu Pada Norma Aturan Yang Mengacu Tentang Penyusunan Anggaran Juga Yang Penting Kita Perhatikan Adalah Kita Tidak Boleh Hanya Pintar Belanja Tapi Tidak Pintar Mencari Uang Seperti Itu Kira-kira Ya Baik Waktu Habis Sebelumnya Bapak Tenang Tidak Ada Tepuk Tangan Saat Pas Tuan Anda Sedang Melaksanakan Debat Silahkan Ditanggapi Waktu Anda Satu Jadi Pada Prinsipnya Apa yang Telah Disampaikan Oleh Calon Nomor Satu Kami Juga Dapat Menderima Namun Selaku Calon Bupati Morawali Kedepan Harus Punya Langkah Langkah Trik Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Dalam Rangkah Menetapan Besarnya Pendapatan Tidak Hanya Batas Di Angan-angan Tetapi Harus Betul Sesuai Potensi Daripada Sumber Pendapatan Itu Sendiri Karena Persoalan Aktual Besis Ini Kalau Sudah Masuk Di Batang Tubuh APBD Rencana Pendapatan Sudah Dianggap Sudah Masuk Di Kas Beda Beda Kalau Kas Besis Masuk Dulu Baru Dianggap Penerimaan Kalau Aktual Besis Biar Tidak Masuk Sekalipun Dianggap Sudah Masuk Sepanjang Sudah Masuk Di Batang Tubuh APBD Terima Haji Waktu Anda Masih Ada Mau Dilanjutkan Ya Waktu Habis Silahkan Ditanggapi 60 Detik Ya Baik Memang Kedepan Ini Kami Pada Misi Kedua Kami Yaitu Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Lewat Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Sumber Daya Alam Kita Artinya Ini Potensi Besar Yang Kita Melih Selama Ini Yang Kemudian Tidak Bisa Kita Menfaatkan Secara Efektif Sehingga Ini Sangat Merugikan Pendapatan Daerah Kita Oleh Itu Kedepan Kami Akan Bekerjasama Dengan Pusaha Daerah Atau Badan Usaha Milih Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Kita Sehingga Akan Ada Pendapatan Daerah Kita Yang Signifikan Sehingga Kita Bisa Nanti Kedepan Memenuh Kebutuhan Masyarakat 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 Sisa Waktu Jadi Yang Paling Penting Juga Kita Perhatikan Adalah Efesiensi Anggaran Hal-hal Yang Tidak Penting Itu Tidak Perlu Kita Anggarkan Karena Ada Hal-hal Yang Urgen Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Yang Yang Harus Kita Danai Karena Itu Menghasilkan Sebuah Peningkatan Ekonomi Di Masyarakat Waktu Habis Terima Kasih Selanjutnya Paslon Nomor Urut 1 Silahkan Bertanya Kepada Paslon Nomor Urut 2 Waktu Anda 30 Detik Sesuai Dengan Kondisi Saat Ini Bahwa Di Daerah Kepulauan Pembangunan Infrastruktur Jalan Aspal Dan Jembatan Penyediaan Air Bersih Dan Penerangan Lampu Listrik 1x24 Jam Dan Ketersediaan BBM Belum Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat Ini Sangat Mempengaruhi Terhadap Perekonomian Masyarakat Jika Pasangan Kami Tahajud Yang Diberi Amanah Oleh Masyarakat Merwali Menjadi Bupati Dan Wakili Bupati Dan Merwali Sebagai Program Prioritas Anda Ini Menjadi Program Prioritas Kami Waktu Habis Silahkan Dijawab Maaf Waktu Anda Habis Harap Tenang Harap Tenang Harap Tenang Waktu Habis Silahkan Anda Jawab 90 detik Saya Sebenarnya Tidak Memahami Apa Pertanyaannya Ini Terkait Dengan Permasalah Infrastruktur Jalan Dan Aspal Saya Bisa Memahaminya Bahwa Memang Di Daerah Wilayah Bung Selatan Menuhi Kepulauan Itu Butuh Sebuah Sentuhan Sentuhan Pemerintah Kedepan Karena Disana Memang Kesulitan Bahan Bakar Minyak Itu Sesuatu Yang Sangat Urgen Makanya Kedepan Kalau Kami Yang Akan Melakukan Itu Maka Setiap Kecamatan Yang Ada Di Sana Akan Kami Bangun Stasiun Pertamina Di Setiap Kecamatan Itu Yang Kedua Kita Melihat Kondisi Perumahan Yang Disana Perumahan Itu Sangat Timpang Coba Lihat Ini Hari Pemirsa Coba Lihat Kita Inilah Ketimpangan Ketimpangan Yang Ada Di Kecamatan Yang Perlu Kita Perhatikan Kedepan Makanya Kami Memprogramkan Dengan Pembangunan 10.000 Rumah Unit 10.000 Rumah Layak Kuni Terima Kunci Bukan Aladin Karena Kenapa Karena Ini Adalah Merupakan Ke Apa Namanya Kebutuhan Masyarakat Kita Kedepan Yang Memang Perlu Harus Kita Lakukan Sebagai Pemerintah Yang Berkeadilan Saya Kira Seperti Itu Masyada Sisa Waktu Sehingga Kedepan Solusinya Pini Nomor 22 Pasangan Haji Ambo Dalia Menudin Ini Pasangan Yang Cukup Serasi Perpaduan Antara Pulau Dan Tarat Terima Kasih Baik Masyada Sisa Waktu Tiga Dua Satu Waktu Habis Silahkan Ditanggapi Waktu Anda Satu Menit Mohon Didengar Baik Baik Jadi Itu Solusi Tadi Kemudian Jika Kami Yang Terpilih Maka Persoalan Tadi Itu Akan Menjadi Prioritas Program Prioritas Kami Tanya Bagaimana Menurut Anda Pasti Tuju Atau Tidak Baik Waktu Anda Menanggapi Bukan Untuk Bertanya Kembali Silahkan Mohon Tenang Mohon Tenang Mohon Tenang Silahkan Ditanggapi Iya Jadi Itu Maksudnya Tadi Sehingga Tentunya Apa Yang Saudara Sampaikan Bahwa Apapun Yang Kita Membangun Membantu Dengan Rumah Dan Sebagainya Tapi Tanpa Ada Infrastruktur Listrik Kemungkinan Apa Yang Kita Harapkan Untuk Membangkitkan Ekonomi Tidak Bisa Ya Kemudian RBC Dan Tentunya Adalah Jalan Masih Ada Sisa Waktu 17 Detik Silahkan Bapak Cukup Baik Hadirin Diharapkan Tenang Hadirin Diharapkan Tenang Tiga Dua Satu Waktu habis Silahkan Menanggapi Waktu Anda Satu Menit Silahkan Ya Terima Kasih Jadi Sesungguhnya Kalau Bicara tentang Kepentingan Wilayah Sana Saya ini Lahir Di sana Saya Tahu Itu Persoalan Listrik Persoalan BBM Persoalan Infrastruktur Jalan Persoalan Air Bersih Ini Merupakan Sebuah Keseharian Kami Di sana Yang Memang Perlu Ada Perhatian Khusus Kedepan Apalagi Ketika Kami Akan Melakukan Terpilih Sebagai Pimpinan Daerah Ini Maka Ini Juga Menjadi Program Prioritas Utama Kami Kemudian Apa Hal-hal Yang Kemudian Sedang Yang Dirasakan Oleh Paslo Nomor Urut Satu Pasti Kami Rasakan Karena Kami Ini Adalah Masyarakat Yang Memang Bermukim Di sana Oleh Karena Itu Saya Kira Tidak Jauh Tidak Tidak Banyak Yang Harus Kami Sampaikan Bahwa Ketika Masalah Yang Di sana Maka Orang Di sana Yang Kemudian Akan Tahu Apa Yang Dibutuhkan Di sana Saya Kira Seperti Itu Baik Waktu Habis Terima Kasih Dan Selanjutnya Paswon Harap Tenang Harap Tenang Bapak Ibu Selanjutnya Paslon Nomor Urut Dua Untuk Bertanya Kepada Paslon Nomor Urut Tiga Waktu Anda Tiga Puluh Detik Silahkan Saya Dengar Tadi Ada Dokter Satu Desa Satu Dokter Ini Bagaimana Ini adalah Profesi Maka Dari Mana Anda Bisa Menyiapkan Seratus Tujuh Tiga Puluh Tujuh Tiga Dokter Terus Kemudian Sesuai Dengan Anggaran Yang Kemudian Kita Sangat Terbatas Dan Makan Defisit Hari Ini Kemudian Bagaimana Saudara Bisa Meyakinkan Masyarakat Moro Ali Untuk Kemudian Dokter Bisat Betah Tinggal Di Desa Yang Terpihang Di Pelosok Saya Kira Seperti Itu Baik Silahkan Dijawab Waktu Anda 90 Detik Dari Sekarang Terima kasih Pertanyaan Paslon Nomor Urut Dua Satu Dokter Satu Desa Adalah Bagian Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Saat Ini Dokter Ahli Kita Ada 13 Pak Ketua Di Moro Ali Dokter Ahli Bagaimana Dengan Dokter Umum Caranya Gampang Kita Kerjasama Dengan Universitas Memberikan Insentif Yang Tinggi Taruh Kita Kasih Insentif 10 Juta Maka Dokter Akan Berbondong Bondong Jangankan 130 Bisa 200 Yang Datang Di Moro Ali Untuk Menjadi Dokter Dan Dokter Umum Ini Maksudnya Satu Dokter Satu Desa Bahwa Bagaimana Desa Desa Yang Terpencil Ini Yang Kita Adakan Satu Dokter Satu Desa Tentu Untuk Daerah Daerah Kota Seperti Bungku Tidak Perlu Lagi Satu Dokter Satu Desa Karena Sudah Rumah Sakit Umum Tentu Kecamatan Sudah Puskesmas Tidak Perlu Lagi Dokter Yang Kita Perlukan Dokter Itu Daerah Yang Terisolir Kira-kira Begitu Pas Nomor Urut Dua Yang Berikutnya Juga Tentu Kedepannya Masalah Penganggaran Ini Pasti Sebelum Kita Menyusun Visi Misi Kita Akan Sepakati Dulu Antara Eksekutif Dan Legislatif Tentu Kita Menyusun Anggaran Ini Harus Sesuai Dengan Visi Misi Kita Yang Ada Makanya Kedepannya Itu Sistem Yang Akan Kita Perbaiki Terima Kasih Baik Waktu Habis Silahkan Ditanggapi Waktu Anda Satu Menit Terima Kasih Saya Ini Mantan Ketua DPRD Yang Pernah Melakukan Perjanjian Antara Bupati Dan Beberapa Universitas Yang Tentang Bagaimana Mendatangkan Dokter Disini Betapa Susahnya Kita Meyakinkan Dokter Betapa Susahnya Kita Mencari Dokter Yang Dokter Ini Dokter Profesi Tidak Boleh Dipaksakan Ketika Mereka Tidak Mau Mereka Tidak Bisa Sedangkan Disini Saja Di rumah Sakit Yang Sekarang Ini Pengalaman Kita Bahwa Mereka Harus Digaji Dengan Gaji Yang Cukup Mumpuni Kemudian Harus Disediakan Rumah Disediakan Kendaraan Mereka Harus Hidup Nyaman Disini Jangankan Untuk Bisa Hidup Di Desa Yang Tidak Punya Sinyal Yang Tidak Ada Air Tidak Ada Air Minum Ini Bagaimana Sudara Bisa Memastikan Bahwa Sudara Bisa Memaksakan Dokter Bisa Hidup Disana Sedangkan Dokter Saya Yang Ada Disini Di rumah Sakit Belum Terpenuhi Saya Kira Seperti Itu Baik Waktu Habis Silahkan Ditanggapi Waktu Anda 60 Detik Itulah Daripada Keberanian Seorang Pemimpin Tidak Usah Jadi Pemimpin Kalau Tidak Berani Melakukan Hal-hal Seperti Itu Demi Rakyat Apa Yang Harus Kita Takutkan Jangan Takut Di Negara Kita Ini Masih Banyak Daerah Yang Terpencil Dimanapun Tapi Masih Banyak Dokter Yang Mau Itu Dia Tadi Solusinya Insentif Yang Tinggi Yang Kita Berikan Kepada Dokter Sehingga Mereka Mau Berbondong Datang Melamar Di Merowali Salah Satu Contoh Dokter Ahli Itu Bukan Gampang Tapi Kita Punya 13 Dokter Ahli Sekarang Dan Ini Bukan Merowali Yang Dulu Merowali Yang Sekarang Infrastruktur Sudah Hampir Memadai Jaringan Listrik Sudah Hampir Rampung Dan Sakira Yang Bapak Sebut Tadi Bahwa Pernah Menjadi Ketua DPR Iya Dan Selama Ini Pengawasan Bapak Dalam Hal Ini Dimana Bapak Sekalian Terima Kasih Ya Baik Waktu Habis Dengan Demikian Masing-masing Pasangan Calon Sudah Melakukan Tanya Jawab Satu Sama Lain Karena Tenang Pemirsa Situasi Semakin Memanas Seperti Apa Kira-kira Program Satu Program Yang Akan Dilaksanakan Terlebih Dulu Jika Menjabat Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morawali Sesaat Lagi